Hai semua apa kabar nah dan kalian lihat ya video yang sebelumnya tentang kita ke pasar di kroningen hari ini aku mau masak kangkung tumis kangkung sama balado terong dan dadar telur angsa nah ada kenapa telur angsa karena kebetulan kemarin waktu kita ke pasar kita nemu telur angsa ini terus aku fikir Oh ya deh aku beli aku mau coba masak pakai telur angsa ini aku mau kasih lihat gimana nah ini telur angsenya kasih besar-besar tapi ini kotor jadi mau lihat besar banget ya hampir setangan jadi ini mau aku cuci dulu baru nanti aku pakai untuk dadar telur nah kemarin juga kan waktu di pasar aku akhirnya dapat kangkung cuma kamu lagi mahal jadi eh aku beli satu ikat ya seger banget nih nah ini lagi aku rendem jam aku cuci dulu sama ini ada terong nanti aku mau buat maladu terong sama ini untuk dadar telur aku juga udah siapin apa namanya aku udah siapin cabe merah juga yang yang bijinya udah aku buang karena orang kan enggak bisa terlalu makan pedas jadi ini nih aku kasih lihat ini cabenya udah aku buang bijinya jadi ini enggak pakai biji aku juga ada telur puyuh ini jadi kemarin juga dapat telur puyuh di pasar jadi aku beli ini nanti mau aku campur sama kangkungnya kalau eh eh apa namanya terongnya aku nggak aku goreng tapi mau aku panggang jadi aku kasih lihat gimana ya ini akhirnya aku mau potong terongnya kayak gini juga ujungnya abang2 abang2 Nah ini terong yang aku tadi udah potong-potong, sekarang mau aku kasih olive oil Karena gak aku goreng, jadi aku kasih olive oil aja sama sedikit garam Dan ini tinggal dimasukkan ke dalam oven deh Ini, nah ini terongnya udah tinggal dimasukkan ke dalam oven Kita tunggu sampai agak kecoklatan Nah ini udah matang Nanti tinggal di balado Nah sekarang aku mau buat bumbu untuk balado terongnya, aku mau kasih liat apa aja bumbunya Sebenernya sih simple kayak balado-balado biasa, cuma aku kasih liat gimana aku buat balado terongnya Ini ada cabai yang udah dibuang bijinya Masukkan semua Ini ada bawang Sama tomat Habis itu mau aku tutup Nah ini udah aku blender, sekarang mau aku masukin Ini mau aku masukin kesini Ini aku pakai minyak zaitun Neliti Minum Tinggal di lizard Oh my girl Neliti Dari Aku masukkan garam, lalu megi blok. Sama aku punya gula palem, ya ini aku masukkan gula palem, aduk lagi, nah seperti biasa ini masih ada sisa bumbu yang tadi aku kasih air sedikit. Kenapa? Karena kalau aku buat sambal balado gini, aku selalu kasih air, karena kalau enggak dia tuh rasanya kayak, suka kayak sambal mentah. Tapi kalau misalnya kita kasih air sedikit, terus dimasak lagi sampai kering, itu rasanya lebih enak. Michael, halo. Michael lagi main, lagi belajar ngerangkak sama berdiri ya dia. Ini aku kasih air dulu, enak. Kita tunggu sampai agak kering. Di Instagram, halo. Iya. Michael mau bantuin mama masak? Nggak boleh pukulin mamahnya, enak. Nggak boleh gitu. Dadah. Nah buat malam ini, aku mau buat nasi merah. Jadi ini aku udah ada nasi putih. Nanti aku campur sedikit dengan nasi merah. Kayak gini. Karena kalau cuma nasi merah doang, anak-anak kurang suka. Tapi kalau aku campur kayak gini, mereka masih suka. Nah kayak gini. Nanti tinggal dicuci, terus dimasak deh. Nah sekarang aku mau potongin kangkung sama aku mau iris-iris bumbu kangkungnya. Ngomong-ngomong kangkung, jadi waktu pertama kali aku masak buat frank dulu. Waktu kita awal-awal baru pacaran. Nah aku tuh masak untuk dia, terus aku tuh buat kangkung. Terus, karena ya di Indonesia biasanya kita selalu pakai cabai, bawang, terus banyakan cabainya sama bawangnya. Karena terus aku buat cabai. Aku kasih cabai agak banyak. Terus perang tuh yang kepedesan sampai hampir nangis. Nah karena kangkung di sini mahal, jadi batangnya harus dipakai. Jadi nggak pernah aku buang, karena sayang-sayang juga kan. Jadi aku buang cuma ujungnya aja tuh sedikit. Ini kan kemarin kampung aku beli di pasar, cuma tuh kemarin karena kita baru pertama kali lagi ke pasar. Kita tuh kayak agak-agak nervous gitu di pasar, jadi kita tuh nggak terlalu fokus. Oh ini, ini apa yang kita udah beli, apa yang harus kita beli lagi. Jadi tuh kita sama sekali nggak fokus. Nah aku tuh beli kemarin kan, aku bilang sama masnya cabai rawit merah, cabai rawit tijau, terus cabai merah besar. Nah tapi pas sampai remah, si masnya salah kasih nih aku lihat. Aku kasih lihat si masnya kasih cabai surinama. Dia kasih ini coba. Ini aku nggak tahu mau dimasak apa. Tapi ini kayak cabai gendok gitu kan. sebenarnya mungkin bisa ditumis sekali ya. Tapi aku nggak pernah masak pakai cabai ini. Terus cabai ini tuh rasanya kayak beraroma gitu. Jadi aku kurang suka sih sebenarnya. Tapi nanti mungkin aku coba besok tumis pakai tahu mungkin enak. Nah tapi terus aku beli sirsak juga. Tapi sirsaknya juga sirsaknya kurang bagus juga tuh. Tapi ini emang sengaja aku diemin dulu. Karena kan masih keras, aku mau buat jus besok. Ini bumbu balado terongnya udah mateng. Jadi aku mau masukin terongnya yang udah tadi aku panggang ke dalam ini. Aku pindahin sedikit-sedikit deh ya. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Udah sekali bos. Nah aku tuh suka, aku suka banget terong balado. Jadi aku tuh kalau misalnya makan nasi pakai terong balado aja gitu ya. Itu udah seneng banget. Cuma kayaknya kalau aku nggak tahu sih Frank. Karena kan ini tuh pedes. Jadi aku mau coba sih nanti Frank untuk nyobain balado terongnya. Nah ini aku mau. Aku diselesai. Potongin bawang daunnya. Nah ini mangkuknya. Kayaknya ini mangkuknya kekecilan. Aku mau ambil yang agak besar dulu. Nah sekarang aku mau buat. Telur dadar angsanya. Oh salah. Maksudnya dadar telur angsa. Aku mau irisin bawang daunnya dulu. Kasih lihat. Nah ini aku ganti karena itu kekecilan. Jadi aku pakai ini. Aku masukin dulu telurnya. Aku juga penasaran sih gimana betul-betul. Dia kulitnya lebih keras dari pada ayam sama bebek. Terus. Kita kasih lihat. Buong2 kek. Buong2 kek. Aku mau. Kau. Kau, ini. Kau. Kau, ini. Kau, ini lumusnya. Kau, ini. –Mu. Wauw Koleh tekras banget Pazel nooit, nooit, oid Ingancijfers Hemma Noit oid Aku masih lihat ini Nah ini telurnya Besar-besar ya telurnya Aku mau masukin Aku mau masukin bawang daunnya Ini mau aku masukin Nah ini udah aku masukin bumbu Kaldunya Tapi keluarga kita tuh gak suka asin Jadi kita selalu pakai cuma sedikit Bumbu kaldu atau garamnya Nah sekarang aku mau masukin Aku kasih lihat lagi Ini Aku disini ada daging cincang Yang udah aku masak Tadi duluan Pakai bawang bombay Ini aku masukin juga Aku kocok kayak gini Nah sekarang kita masukin Nah sekarang kita masukin Nah sekarang kita masukin Sekarang aku mau goreng ininya Telur 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 ayam Aku bagi dua Karena ini kayaknya ketebelan Kalau langsung satu Baunya sih beda sama telur ayam Tapi aku gak tau nih rasanya Kayak gimana Karena aku belum pernah coba Ini udah aku balik Oh ini Rasinya juga udah mateng Nah ini udah Mateng Sekarang mau aku angkat Aku ambil Saudetnya dulu Ini Ini Kita masukin satu lagi Nah aku tadi sambil tunggu telurnya mateng Aku udah tumis Bumbunya Eh udah tumis Udah iris bumbunya Ini mau aku masukin Ini juga tadi udah aku panasin Olive oilnya Nah tunggu sampai mateng Nanti kita masukin Sayur kampung Nah ini bumbunya udah mau mateng Jadi harus dimasukin Kampungnya Tapi sebelum aku Masukin kampungnya Aku mau keluarin Cabai rawitnya dulu Karena Takut kemakan sama anak-anak Atau sama kang Kemarin juga sejadian tuh Aku kasih soto Ke tetangga Terus Dalam sotonya tuh aku kasih acar Nah acarnya itu ada cabai rawitnya Tapi Si anak-anak yang tetangga tuh nggak Nggak tahu Kalau ada rawitnya Jadi dia makan aja Sampai nangis-nangis deh Nah ini rawitnya Sampai nangis-nangis Akhirnya Karena kepedesan Ini kangkungnya Aku masukin dulu Masukin Pekutus Omakers Bawak Ayo Kita sedikit. Yaudah jadi deh. Kasih lihat. Kamis kangkungnya. Terima kasih. In これ. Keukkun. Lekas ya. What's that? Ya, it's young eggplant. Will you try it too? Das. Oeh. devot jij dat. Lekas? Ros? Rosangazuka. 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 Echt vet. Dat is een soort aubergine. Aubergine, ja. Dat smaakt heel rauw. Ja, echt rauw. Iederdaad. En waarom is het dan open? Dat vind ik wel lekker met sambal. Kan wel, maar ik vind die jas lekker. Met die rauwe smaak zeg maar. Ja. En eet je met sambal. Oja. Daar, proberen. Daar is een sambal. Is dat heet? Is de sambal heet? Deze? Ja, proberen. Ik kan het niet doen papa. Het is heel heet hoor, proberen. Heel heet? Nee. Die proberen wel. Ah nee. Proberen. Nee, nee, nee. Frans heet? Ja. Daar wordt wel lekkerder vandaan. Ja toch? Mijn sambal, wel lekkerder he? Maar dit is een speciaal sambal voor jou. Dus ik heb er wel veel tomaatjes in gedaan. Ja, dit is wel lekker. Mag ik het? Is het heet voor jou? Denk ik niet. Nee. 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 sedikit sedikit selamat menikmati dengan tomates eh, disambal dan enikas nog peper probera enak 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 nah ini ada telur ledadar ini lalapan, tapi ini udah habis dimakanin Sarah, ini lupa telur puyuhnya tadi, jadi ya dipisah aja, nah ini kangkung sama itu ada nasi merah sama baladoteron ya kenapa Rosah? 최jah ya sejan jadi ini ini jadi ini kamu memaakkan gansan eieren gansan eieren gansan eieren sangat besar sangat besar ini mini 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 en papa welke stuk wil je bedoel dat ik dat stuk maak dat ziet er lekker uit en een hele tote stuk ja dat wist ik wel heini pakken en vrouw en vrouw cuma kurang ikan asin ini sebenernya kalau pakai ikan asin enggak komplit pasti ini buat frank dat is de kankum die u op de markt hebt gekocht ja klap en sultan kankum sultan nou eet smak aku mau cobain telur dadarnya dulu karena aku gak pernah cobain telur angsa enak tapi dia teksturnya tuh kayak lebih ke telur bebek kayaknya telur ayam kan dia lembut gitu ya karena tadi aku buat balado terongnya gak pakai biji cabenya jadi ini tuh gak pedes terongnya nah ini aku pakai caben rawit karena aku suka pedes frank gak suka pedes jadi ini yang satinnya ya pakai caben rawit tapi aku sangat senyum aku sangat senyum kamu buat sambal tanpa 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 yang tidak terlalu. Ini sangat bagus. Ya, ya? Sambal, ini sangat bagus. Ini sangat bagus. Oh, terima kasih. Saya harus menurut saya, yang terlaluan, terlaluan lebih baik dari kip. Terlaluan lebih baik. Kankung, ya, smaak sedikit seperti riet. Jadi saya harus menang. Tapi dan apazine dengan sambal. Sama sedikit, ya? Ya. Baik. Kalau aku sebenarnya tidak terlalu suka telur angsa ini. Sebenarnya kalau dibuat martabak, ini enak banget. Tapi kalau... Serang itu manja banget. Nah, ini... Jadi, kalau aku pribadi sih, aku lebih suka telur ayam. Dibanding telur angsa. Asa? Asa. love just take me happy like, like, like love, becas love, becas hi kiss like lagi makan Process Likes Mama, yung bisa sky Mama Mama! Michael minum apa, Michael. Michael minum air putih. Oké. Deze sambal die jij gemaakt hebt, je lijkt wel een beetje op tapenade. Die Italiaanse. Die Italiaanse, die we ook wel eens op stokkoten hebben. Oh ja, ja. Maar dan wel wat pittiger toe. Dat smaakt echt wel lekker. Ja wel hé. Maar als niemand meer eet, dan eet ik altijd even uit de schaal. Dat vind ik wel lekker. Ja dat klopt. Frans ben je hier aan het zien. Bedankt voor het kijken en don't forget to subscribe. Bye. Bye.